Pemerintah Jokowi ma'ruf tengah fokus pada pengembangan sumber energi baru terbarukan atau EBT. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia berpotensi menghasilkan limbah sawit yang sangat besar pula. Hal ini membuat PT PGN-TBK sebagai sub-holding gas Pertamina menjalin kerjasama dengan tiga perusahaan gas dari Jepang untuk proyek energi bersih biomethane. Biomethane ini bersumber dari limbah minyak kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Ketiga perusahaan tersebut adalah Osaka Gas JOLTD Daigas, JGJ Holding Corporation, dan Inpex Corporation. Proyek ini menindaklanjuti kerjasama PT Pertamina selaku holding MiGas dengan Daigas, JGJ, dan Inpex dalam kajian bersama mengenai proyek energi bersih di Indonesia. Selain itu juga mewujudkan program Asia Zero Emission Community yang diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kasida dalam rangkaian presidensi G20 pada 14 November 2022 di Bali. Pemerintah Jepang menyatakan siap membantu Indonesia untuk mendukung proses transisi energi di Indonesia sebagai bagian dari kerangka kerjasama AZEK. Dalam penandatanganan kerjasama PGN, Daigas, JGJ, Inpex, dan PTPN sepakat melakukan studi pengolahan menjadi biomethane POME atau biogas yang disaplay dari PTPN. PTPN memiliki portofolio dalam bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan yang berfokus pada kelapa sawit dan karet. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan mengatakan bahwa proyek ini PGN berpartisipasi mendukung hubungan G2G di negara-negara Asia untuk memastikan keamanan suplei dan keterjangkauan energi di masa transisi energi. Sejalan dengan kesiapan PGN untuk mengembangkan biomethane yang pemanfaatannya setara dengan gas bumi bagi berbagai sektor. Heru juga menyatakan kesiapan distribusi biomethane yang dapat menggunakan jaringan pipa maupun non-pipa gas bumi PGN Group. Kerjasama ini akan sangat membantu dalam akselerasi pengembangan biomethane di Indonesia. Dengan portofolio PTPN dalam pengolahan minyak kelapa sawit, kajian dapat diperdalam pada pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan POME. Sebagaimana yang diperlukan untuk fasilitas produksi bio CNG turunan POME dan pembuatan kredit karbon atau biosertifikat. Melalui kerjasama ini dapat dilakukan pengukuran terhadap kemikal oksigen POME dari pabrik minyak kelapa sawit untuk memperhitungkan resiko penurunan produksi biomethane tahunan. Sehingga dapat diantisipasi. PGN juga membuka peluang untuk bekerjasama dengan badan usaha lain yang bergerak di pengolahan kelapa sawit untuk meningkatkan kapasitas produksi yang dibutuhkan pasar. Biomethane sebagai salah satu energi terbarukan ramah lingkungan dapat menggantikan bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Limbah pabrik kelapa sawit atau POME mengandung bahan yang menghasilkan emisi methana cukup tinggi. Sebagai tambahan informasi, selain manfaat limbah cair tersebut, terdapat manfaat limbah kelapa sawit dapat berupa limbah padat dan juga gas. Semuanya masih dapat dimanfaatkan baik untuk bahan bakar, pakan ternak, kupu, bahan industri, biogas, listrik, dan sebagainya. Berikut merupakan pemanfaatan berbagai limbah kelapa sawit. Pertama, tandan buah kosong. Tandan buah kosong kelapa sawit adalah salah satu produk sampingan dari industri pengolahan kelapa sawit yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan. Selama ini, tandan buah kosong kelapa sawit telah dimanfaatkan sebagai pupuk, bahan alternatif untuk mengisi rongga jok mobil dan membuat matras atau kasur, briket-briket, dan bahan baku pembuatan kertas. Kedua, cangkang sawit. Cangkang sawit berguna sebagai bahan bakar boiler, yakni mengubah limbah menjadi uap yang dapat menggerakkan mesin turbin. Selain itu, berfungsi pula untuk mengoperasikan segala mesin yang berbasis uap. Ketiga, limbah gas. Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO. Selain menghasilkan gas metana sebagai energi, saat ini POME juga dilaporkan dapat menghasilkan gas hidrogen sebagai energi. Dengan pemanfaatan BOME menjadi energi listrik, Indonesia dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan hidup, serta Sustainable Development Goals sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Sri Wijastuti, selaku penyuluh pertanian Sumatera Utara, pernah menyatakan upaya pemanfaatan limbah sawit ini perlu digalakkan. Baik limbah padat maupun limbah cair karena masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan penghasilan pekebun kelapa sawit. Mengingat pemanfaatan limbah sawit ini belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, maka diperlukan upaya untuk mensosialisasikan manfaat limbah sawit dan cara pengolahan limbah kelapa sawit melalui sosialisasi. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.